jumpa lagi dengan saya gue S38 vlog kali ini kita bahas Simbah Keong lagi ya Nah kali ini yang kita akan bahas atau kita akan ngoprek-uprek itu mengenai karbulator ya karena karbulator yang saya pakai ini bukan karbulator Vespa melainkan karbulator Jepangan ya motor Jepangan Jepangan ya langsung saja kita perdekat dan kita akan membahas dan mendopo kenapa saya pakai karbu Jepangan langsung saja kita perdekat Simbah Keong di bagian mesinnya saja cek icrot nah disini saya memakai karbu Jepangan menggunakan karbu PE24 ya ini brandnya Goyo kemudian pakai membran universal yang bisa dipasangkan di Vespa ini produknya sopoyolahli aku intinya ada membran membrannya pakai leheran membran adapter yang bisa dimasukkan karbu Jepangan ini pakai membran eracking kemudian adopsi yang saya pakai kan lagi adalah ini CDI motor Honda Grand kemudian kalau kuilnya saya nggak tahu ini coil untuk platina atau untuk CDI juga saya nggak tahu karena sejatinya saya dulunya mainan motor itu bukan motor Vespa ya jadi mainan Vespa ini ya baru-baru ini ya kalau suka dengan motor Vespa itu udah lama tapi kelakon belinya baru sekarang ini ya Nah kenapa saya menggunakan karbu Jepangan ini karena motor Vespa atau simpah keong saya ini kalau pagi khususnya itu susah banget dinyalakan atau dikik stater dihengkol-hengkol ini wangel ya nggak pagi juga ya atau siang hari pokoknya intinya kalau mau jalan itu susah ya pertama kali jalan itu susah banget harus mereng lah harus cepat busi dikompres dihengkol-hengkol dan sebagainya ya oleh karena itu saya benci yang menggunakan karbulator apa bawaan Vespa dan kadang-kadang yang sangat saya benci sekali itu banjir ya sudah keran bawaan motornya ini udah dol nggak bisa dipakai lagi dan kalau mau ganti kerannya itu harus beli kuncinya dulu halah kayak konco Vespa saya belum punya banyak tak tanya-tanya beberapa enggak punya kuncinya akhirnya nih tak pakai ini keran kerannya disini jadi kalau mau hidupin buka tepong kerannya dibuka jadi lama-lama bosun juga akhirnya tak khususin untuk beli eh apa namanya membran kodokan ini ini bukan membran kodok ya membran tumpuk yang saya beli kemudian ini karbu pe24 Ben Goyo punyanya yo pokoknya motor-motor dua tak yang panjakan juga bisa dipasangin pe24 juga ini yang saya terapkan pakai pe24 itu motor Honda Bitstriver saya juga pakai pe24 dan juga pernah pakai pe24 yang ini yang saya pakai ini ya Nah kenapa motornya susah dihidupkan setelah saya tanya-tanyakan teman-teman Vespa yang lainnya itu cawuan atau lubangnya ini tempatku itu udah renggang ya udah nggak presisi udah nggak rapet karena awal saya beli itu dari rotornya ini paku rotor sekarang yang sudah saya ganti baut ini kendor jadi ini gimbal muternya gimbal dan ngerusak si cawuannya atau gentongannya itu rusak ke gasruk ya jadi sudah nggak rapet lagi dan akhirnya bensinnya yang masuk sama yang nyembur itu banyak yang nyembur dan tak putusin ya tak giniin aja kemudian bearing askreknya ini sebenarnya punya saya ini kocak ya kocak jadi kalau dinyalain kapan waktu itu akan terdengar suara gasruk ya krok 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 dikarenakan askreknya itu nyampluk di rumahan apa nanya ruang bakarnya sini ya ruang vakum ruang bakarnya itu gasruk askreknya ya di bodinya ya di bodi ruang bakarnya itu ya ini akibat ini ya namun saya memang waktu beli motor Vespa ini saya tidak tahu menahu mengenai Vespa sedikitpun ya mengenai permesinannya itu saya nggak tahu sama sekali bahkan bingung ya waktu pertama sekali itu pernah merasa nyesel sekali beli Vespa karena susah untuk dipakai apalagi untuk dihidupkan ya tapi lambat laun setelah saya pakai karbu jepangan mesin sudah dibongkar di porting sedikitlah motor jadi enak larinya enak lah dan saya tambah suka sekali ya Nah untuk tempat saya ini lubang cawanya ini misapannya ini belum saya jebol karena apa ketika membran karena yang saya pakai ini membran ereking ini bukan ori nanti kalau membrannya itu sudah nggak rapat jadi fungsi dari cawanya itu akan tetap berkerja ya alias masih bisa fungsi dan motor masih tetap enak walaupun membrannya rusak itu ceritanya teman-teman jadi kenapa saya tidak saya rusak itu apa namanya tujuan saya dan jika nanti saya punya uang lebih budget lebih rencananya sih ingin saya balikan ke karbu standarnya lagi tapi bukan karbu yang saya pakai dulu karena karbunya juga ukuran berapa saya tidak tahu bautnya semua dol semua pilot main jetnya tidak bisa diputar sama sekali setelan angin-angin juga tidak sekepnya susah wah pokoknya karbulator yang saya punya dibawaan motor ini sangat-sangatlah bosok ya lebih bosok dari karbu pe ini ya Nah karbu pe ini menggunakan pilot jet 38 yang sudah dilocok ya sudah dibesarkan kemungkinan besar ya ukurannya sekitar 49 50-an lah biasanya kalau motor dua tak itu lebih besar ya pilot jetnya kemudian main jetnya itu pakai 115 koroan sedikit ya karena nato bnya saya tahu bahwasannya karbu pe 24 ini jelas kurang besar kalau untuk sekelas mesin bespa yang cc-nya 150 cc ini ya walaupun tidak sekencang dari cc-nya tapi saya sangat senang sekali ketika motor ini sudah seperti ini kondisinya dan sudah enak dipaksa buat teman-teman sekalian para skuteris yang awal seperti saya yang lagi pertama kali mainan bespa seperti saya yang penting beli dulu nanti setelah beli teman-teman akan mengerti sedikit 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 tentang Vespa kalian ya ya saya sih iseng-iseng pengen beli memang dari kecil saya pengen beli Vespa dan baru kali ini kelakon punya Vespa ya walaupun Vespanya lumayan anjur yuk dah gitu aja video penjelasan kali ini pengalaman yang saya punya semoga menghibur dan menambah inspirasi teman-teman sekalian jangan lupa untuk di-like di-subscribe di-share ke teman-teman kalian dan wassalamu bye bye enggak alo enggak alo